Alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Ustaz Kok kita tiba-tiba ada disini sih Kok banyak ayam Ini maksudnya gimana sih Kukul iya Ini raja lebar Jadi ayam Kayaknya tergantung bagaimana menyesuaikan kondisi dan situasi nih Bisa berubah-rubah Karena kita lagi berada Di ini luar biasa loh Bahwa di tempat ini Tempat apis Quran anak-anak yang dibina disini Ternyata bukan hanya Diberi ilmu Ibadah dan sebagian pelatihan Ternyata ada juga nih Apalagi peternakan ayam Ini namanya ayam petelur Petelur Berarti ini yang ngejaga Yang ngerawat tuh santri-santrinya Lebih biasa kita tanya aja nak Tanya aja dia bener deh takut salah Oh itu peminahnya Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi ini sebenarnya apa maksudnya Alhamdulillah Maksud tujuan kita membuat Apa namanya Eskul tambahan untuk anak-anak Oh ini eskul tambahan Jadi disamping mereka menghapal Quran Waktu istirahat mereka Dihabiskan untuk Tambahannya emang Peternakan ayam telur Dan mohon maaf Ini hasilnya telurnya diapain Hasil telur ya Kembali lagi ke anak-anak Dikonsumsi Dikonsumsi sendiri Jadi kita ngambil Ada yang 20 minggu Ya itu udah siap telur semuanya Jadi mohon maaf Terima kasih banyak Ini Agi Luar biasa ya Anak-anak Dimampuatkan Waktu istirahat mereka Padahal kan Kegiatan yang wujudnya adalah Menghapal Quran Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Kenapa? Dipatok Nakal kamu ya Nakal Dan Alhamdulillah Di waktu istirahat senggang mereka Adalah dilatih Untuk peternak ayam Jadi ketika keluar nanti Mereka Disamping ada bekal itu Disiplin Latih kedisiplinan Betul Masya Allah Jadi press And Gua-guahan Ya Apa sih? Mohon maaf Ada namanya kan hasil Tapi ini kan tidak semudah yang kita kira Ada kendala nggak yang namanya peternak ayam itu? Betul ada Mati misalnya ya Biasanya kalau misalkan Amania Kotoran yang sudah terlalu banyak Ya Itu akan menyebabkan penyakit yang bisa fatal Ayamnya Maka setiap hari Waktu istirahat mereka Dibersihkan Kerjanya membersihkan Ini berarti telur ini bisa langsung dikonsumsi ya? Bisa langsung Kalau gitu Boleh nggak? Kita Bantu panen nggak? Bantu panen Maksudnya Kita panen dulu ya Sudah keluar boleh bisa dikonsumsi Jemaah Yuk Langsung aja kita cobain nih Panen telur ayam Tapi ada yang menarik lagi nih Tadi waktu kita masuk dari masjid ke sini Ternyata ada sesuatu yang menarik Menasaran kan? Apa yang menarik itu? Kita ke sana yuk Jawab 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 Ini yang saya bilang Sesuatu yang sangat menarik Karena dalam Islam itu Kita diajarkan untuk Apa itu? Berkuda Berenang Memana Dan bergulat Dan ini adalah bagian sunnah Rasulullah SAW Adik-adik Sini-sini saya Ya Ini Wah jago banget nih Sini-sini Sini-sini Ini Belajar mana buat apa coba? Selain sunnah nabi nih Buat apa? Perlomba 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 Sudah dapat juara berapa? Alhamdulillah Alhamdulillah apa? Belom Tapi kalau mengenai Mana ini Sebenarnya Ada efek Positifnya Enggak buat Ananda Siapa namanya? Syukri Syukri Apa-apa? Syukri Syukri Untuk remaja Yang mau kembangan Islam Oh Gak cuma keren Tapi dia mengikuti Sunnah Nabi Sunnah Nabi Dan melatih fokus ya Melatih kefokus Melatih fokus Fokus Habib Manfaatnya apa ya Habib Memana seperti ini? Pertama memang kan Berenang Memana Berkuda Itu kan sunnahnya rusul Ya Nah Khususnya memana ini Kalau kita katakan manfaatnya apa Tadi mereka sudah bilang Supaya kita tuh fokus Belajar juga disiplin Setelah Sunnah Nabi Juga memang suatu saat Kalau ada gangguan Kan kita siap Oh ya Kemudian juga melatih kesabaran Orang memang itu kan Fokus terus melatih kesabaran Kita kok gak dapet Gak dapet Gak dapet Seperti itu Jadi bukan untuk kekerasan Bukan Bukan untuk kekerasan ya Nanti kalau misal tinggal di hutan Kan buaya Oh bener Jadi efek positifnya banyak ya Betul banyak Banyak sekali Bisa dipakai berburu juga Bisa dipakai buat berburu juga Untuk menjalan Penasaran gak sih Pengen nyobain Enggak Eh Bisa kamu yang pakai Apa di atas ini Jaraknya Berapa jarak Jauhnya 5 meter 5 meter 10 sampai 5 meter Ah Kalau omong doang Gak nyata Coba yuk Coba yuk Praktik Alhamdulillah jamaah Sekarang kita Mau langsung nyobain nih Salah satu sunnah Nabi SAW Yaitu memanah Kira-kira Siapa ya Yang paling jago mana Hmm Bismillah Jamaah Ternyata memanah itu Susah-susah gampang ya Tapi Saya lumayan jago kan Hahaha Jamaah yang dibolehkan oleh Allah Eh Manisnya Bersyukur Bersyukur itu Bagaimana kita bisa merasakan bahwa kesyukuran nikmat itu Alhamdulillah Alakulihal Kadangkala Kesyukuran nikmat itu Bukan hanya diperlihatkan pada waktu mendapatkan nikmat Bagaimana kita bisa bersyukur dikala kekurangan Bagaimana kita bisa bersabar Menahan diri dikala berlebihan Makanya Alhamdulillah Insya Allah Insya Allah Perjalanan kita kali ini Membawa manfaat Artinya bisa mendidik-didik kita Dan bisa lebih kita bersyukur Dan fokus di dalam kehidupan kita Insya Allah Insya Allah Kalau kita mampu menghitung-hitung nikmat yang sudah ada Maka kita akan menerima yang namanya manisnya bersyukur Tapi kalau kita sibuk memikirkan nikmat yang belum ada Maka akan ada namanya pahit yang mengeluh Maka nikmatilah bersyukur Insya Allah Alhamdulillah Terima kasih sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta Cesar makasih ya Sudah mau datang ke Islam itu indah Terima kasih sudah mau praktek lebah juga sama kita Jaman ada di rumah Terima kasih sudah menyaksikan Islam itu indah Ya Allah begitu indah ajaran Islammu Sampai ketemu lagi besok ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah islamu indah Kini kita berada di Trans Studio Mall Cibur Kita selalu berada di sini Jawa Yeay Oh Jawa Yeay Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi kita sudah ketemu dengan Jawa Di Trans Studio Cibur Seru banget kan Terima kasih ya Buat seluruh Jawa Yang sudah hadir di kota Cibur Jangan lupa ya Terus saksikan Islam itu indah Jawa Oh Jawa Alhamdulillah 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 Alhamdulillah